Saya masih bersama dengan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, apakah atas nama investasi masyarakat adat memang harus terusir? Saya pikir begini, tujuan investasi itu kan sebenarnya baik. Kita ingin investasi yang berkeadilan. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan masyarakat juga ikut di situ. Tapi memang kalau ada master plan-nya itu perlu yang kita bicarakan. Nah terkait dengan tadi pertanyaan Rosi tentang masyarakat di sana. Masyarakat di sana saya bagi klasifikasi menjadi tiga Rosi. Yang pertama adalah memang secara turun-temurun sudah ada. Ada petagio spasialnya. Kemudian yang kedua adalah yang baru datang, 2004. Yang berikut juga adalah yang baru datang, 2010. Tapi ada juga orang yang menggarap hutang-hutang lindung, yang menggarap hutang-hutang HPK di sana, tapi yang punya ini bukan di situ Ros. Ada juga. Nah ini yang kita mutata. Nah pikiran saya adalah bagaimana kemudian investasi itu masyarakat juga ikut mengambil bagian. Mereka nggak boleh hanya menjadi objek. Mereka juga harus menjadi sobjek. Nah karena itu kita rembukkan, kita ngomongkan baik-baik. Saya akan ikuti terus perkembangan, terus tiap hari, bahkan minggu depan saya lagi akan turun kerempang. Oke. Nah pertanyaan kan gini, ketika ada klasifikasi dari penduduk di sana, Pak Bahlil, tentu semuanya sama-sama dan setara begitu. Tetapi tentu prioritas pada masyarakat adat di sana, mereka yang sudah tinggal dari mulai leluhur, dari mulai generasi, udah delapan generasi sebutannya, apakah memang mereka adalah yang paling terdampak ketika mereka harus diusir? Seperti negara tidak memberikan penghormatan dan penghargaan pada masyarakat adat ini? Negara tetap akan memberikan penghargaan. Keliru kalau negara tidak memberikan penghargaan. Karena itu kita bicarakan. Contoh waktu kemarin saya ketemu dengan masyarakat. Saya katakan bahwa, saudara-saudara saya, yang sudah secara turun-temurun di sini, kita harus menghargai hak kesulungan mereka. Artinya, janganlah hak kesulungan ini diambil oleh orang yang bukan haknya. Dan itu saya ngomong di rakyat itu. Itu ada Pak Garisman, ada Pak Suwardi, tokoh-tokoh di rumah itu. Itulah bentuk penghargaan kita. Makanya kita mencari formulasi yang baik dan benar yang tepat. Kalau mereka bilang, pokoknya nggak mau pindah. Mereka mau tetap di sini. Karena di sinilah mata pencarian mereka, di sinilah tempat leluhur mereka, di sinilah mereka hidup bertahun-tahun, puluhan tahun. Itu apa tidak bisa diakomodasi? Di Tanjung Banun itu, Mbak Rosi, itu adalah kita mau bikin satu perkampungan yang memang airnya, lautnya itu hanya berbeda satu kilo dengan kampung mereka sekarang. Kita mau geser mereka ke Tanjung Banun ini, saudara-saudara kita ini. Supaya di situ kita bikin pelabuhan dan TPI untuk penangkapan ikan yang lebih profesional, yang lebih bagus. Yang kedua adalah, untuk urusan kampung-kampung yang ada, kita sudah sepakati juga, kita bikin semacam mesiu mini, sebagai bentuk penghargaan kita. Dan itu sudah kita bicarakan juga. Bahwa sampai dengan sekarang masih ada yang belum mau, iya. Harus kita fair juga. Tapi itulah butuh tentangan kita, untuk mengkomunikasikan. Dalam pemahaman saya, karena saya mengurus investasi ini kan tidak hanya rempang. Seluruh Republik Indonesia ini saya ngurus, pembebasan tanah. Justru, ada satu hal yang menarik, Ros. Kenapa kalau saya urus yang lain, nggak sehebok ada rempang? Ada apa dibalikin? Apa? Mbak Rosi harus tahu, Batam, dibuat oleh zamannya Pak Harto, Pak Habibie, itu kan dalam rangka menyaingi, negara sebelah. Singapura. Singapura. Oke. Dalam proses selanjutnya, ketika ada investasi besar, tahun 2004, 2003, nggak jadi. Masyarakat tolak. Saya juga tahu, dari mana itu sumber uangnya. 2010 ada investasi besar, begitu juga. Sekarang 2023, juga akan dibuat begitu. Artinya, bahwa betul ada persoalan keluarga kita di sana, ada persoalan sosial, tapi saya tidak hanya melihat dalam aspek itu. Ada persoalan geopolitik, ada yang tidak menginginkan Indonesia. Ada persoalan geopolitik besar. Nah, kita ini mau diadu domba atau tidak, itu saja kok. Nah, kalau kita mau bicara tentang wilayah, tanah, di Sulawesi, di Maluku, di Kalimantan, di Jawa, mengalami hal yang sama. Tapi kan bisa kita lakukan dengan baik. Kita bicarakan baik-baik semuanya. Sebenarnya, ketika misalnya ada negara secara geopolitik ingin mengacok atau memberikan kekacauan supaya Indonesia tidak maju, itu, oke lah, itu bagian dari sesuatu yang memang harus diwaspadi. Tetapi kan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengerjakan PR-nya juga. Supaya tidak ada free rider di sini, tidak ada oportunis-oportunis baik dari dalam maupun dari luar yang ingin mengambil keuntungan. Pak Bahlil, seperti yang tadi Pak Bahlil katakan ada janji untuk mereka yang dipindahkan atau sebutannya digeser sedikit. Tapi mereka tidak melihat itu sebagai sebuah harapan yang realistis. Karena satu, mereka melihat ini belum tentu, masih hanya janji. Kedua, tidak seperti asal mereka bisa mencari nafkah. Ketiga, ketiga, tidak juga ada landasan hukumnya. Keempat, uangnya belum ada. Jadi mereka melihat omongan ini hanya sebatas retorika. Yang pertama, kalau digeser, tidak mau lakukan pergeseran karena lapangan pencarian nilaian mereka. Itu saya jawab ya, Mbak Rosi, itu di laut yang sama. Pesisirnya cuma berada satu kilo. Yang kedua, kalau dia bilang tidak ada uang, ini yang jamin negara, Ros. Kan ada uang biaya hidup, biaya tunggu sampai 6-7 bulan bangun rumah, itu dibiayai per orang 1.200.000. Per kakak 1.200.000 untuk rumah. Jadi kalau 1 kakak 4 orang, itu dapatnya 6 juta, termasuk rumah. Itu dikasih 3 bulan duluan, di muka. Berikut, begitu mereka geser, kita tentukan mereka, ini tanah kalian di mana? Pilih. Kan ada klaster-klasternya. Pilih lah, sertifikatnya dikasih. Yang berikut, ia mengelola dana ini karena dana BP Batam. Dan itu kemarin di atas itu sudah kita putuskan. Tidak perlu ada keraguan dengan hal itu. Kalau mereka tetap tidak percaya bahwa melihat ini hanya sebetulnya sejanji-janji surga, tinggal kita tanya, maunya jaminan untuk kalian percaya apa? Kalau tidak percaya, percaya Tuhan saja sudah. Kalau tidak lagi yang bisa kita percaya gitu kan? Masa negara sudah hadir untuk memberikan penjelasan? Kalau perusahaan sih masih boleh tidak percaya? Masa negara tidak bisa dipercaya, Ros? Jadi yang berikut adalah menyangkut dengan hak-hak mereka. Tadi saya katakan bahwa tidak ada satu hak-hak mereka pun yang tidak kita bayar. Contoh, mereka punya tanam tumbuh, mereka punya keramba, mereka punya perahu. Itu semua dihitung berdasarkan aturan diganti. Jadi kalau mendengar penjelasan dari Pak Bahlil ini, tidak ada alasan dari mereka untuk menolak. Mereka harus mau digeser. Apapun risikonya. menurut saya itu kosa kata yang tidak pas untuk kita tempatkan pada persoalan ini. Hak-hak mereka ada, tinggal bagaimana cara kita komunikasikan dengan baik. Karena begini Pak, Pak Menteri, ini saya mau masuk ke dalam aksi pernyataan dari Jurubicara Kekerabatan Masyarakat ada tempatan rempang galang yang sekali lagi dia menerima investasi tapi menolak kampungnya dihilangkan. Ini dia. Tadi ada beberapa penyampaian sikap dari kami selaku pengurus keramat menyatakan kepada beliau bahwa kami masyarakat rempang menerima investasi. Kami tidak menerima jika kampung-kampung kami dihilangkan. Artinya sama dengan merusak maruah harkat derajat martabat kami. Itu yang ada dalam batin mereka. Itu akan merusak maruah kehidupan kami. Ada psikologi itu, Pak Menteri? Saya kan, ini namanya Pak Suardi. Ini sahabat saya. Kemarin saya sempat berdiskusi. Awalnya juga mereka menyampaikan hal itu. Tapi kemudian ada komunikasi dua pihak, saya sama mereka. Saya dapat memahami, saya dapat menghargai apa yang menjadi pikiran dan perasaan mereka. Dan kita fokus dari 16 kampung yang ada di rempang, itu kita dari 7 ribu lebih, itu hanya kita fokus ke 2.300 hektare saja. Sebagai proses untuk melaksanakan investasi pabrik kaca dan solar panel ini. Jadi tidak semua kampung, tidak semua kampung, kita lokalisir di situ. Nah, kampung-kampung itu yang kita lakukan, kita melakukan pergeseran. Tadi dari awal saya katakan, bahwa untuk menjaga maruah mereka, itu adalah kampung-kampung tua itu kita bikin semacam ada museum mini. Karena itu kan jaraknya dengan kampung ini kurang lebih sekitar 3 kilo. Dan ini kita akan bikin betul-betul kampungnya kampung modern. Jadi, sesungguhnya mereka juga masih di situ dan bisa melakukan aktivitas di daerah situ. Karena kalau, itu kan master plan kawasan untuk industri-nya, itu kan di pinggir pantai. Kalau kita masukkan mereka di situ, terus kira-kira kalau ada pabrik itu ada soal kebakaran atau apa, apa enggak lebih fatal? Itu jauh lebih berbahaya. Itu yang saya pikir. Nah, itu tadi pertanyaannya, kenapa jadi harus akan memenangkan investasi? bukan memenangkan masyarakat adat. Justru dengan kehadiran investasi ini juga, ini memberikan peluang untuk saudara-saudara saya di sana untuk ikut mendapatkan lapangan pekerjaan. Ikan-ikan mereka bisa menjadi optiker di sana. Kebasisir kebun mereka bisa dijual ke sana. Itu justru memastikan kepastian pendapatan, Ros. Tidak ada sebuah wilayah di manapun apabila belum ada investasi masuk, kemudian akan melakukan pertumbuhan ekonomi yang baik. kita ambil contoh Maluku Utara di Wedabai. Mohon maaf, dulu pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara belum ada investasi. Rata-rata masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi begitu terjadi investasi di Wedabai untuk membangun lirisasi nikel, pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 27 persen. inilah sebagai contoh-contoh kecil yang kita ingin juga melakukan di tempat lain. Dan selain dari persoalan itu adalah anak-anak mereka saudara-saudara kita di sana itu dia akan masukkan di SMK khusus. Untuk kemudian mereka mendapatkan manfaat dari keberadaan investasi. Jadi gak benar kalau dibilang bahwa atas nama investasi justru investasi itu meningkatkan taraf hidup mereka bersama-sama. Pertanyaan saya berikutnya Pak Bahlil. Proyek strategis nasional di Rempang ini seolah-olah mendadak muncul di tahun 2023 dan di belakangnya ada nama pengusaha Tommy Winata. Benarkah pengerahan pasukan ini hanya demi untuk mengamankan proyek pengusaha tertentu?